Ya, sementara pemirsa pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Ulum Cidahu Pandeglang, Kiai Haji Ahmad Muhtadi atau Abuya Muhtadi, menegaskan dukungannya pada pasangan Capres-Capres nomor urutiga Ganjar Mahfud. Abuya menyatakan bersedia berperan menjadi Dewan Penasehat di TPN Ganjar Mahfud. Ulama Bantan Pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Ulum Cidahu Pandeglang, Abuya Muhtadi, resmi menjadi salah satu Dewan Penasehat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yeni Wahid menyatakan kedatangan Abuya Muhtadi ke markas TPN Ganjar Mahfud di Gedung HN Jakarta merupakan bentuk nyata dukungan pada pasangan Ganjar Mahfud. Abuya Muhtadi mengatakan dukungan terhadap pasangan calon nomor tiga bukan tanpa alasan, melainkan karena Abuya bersahabat dengan Mahfud. Selain itu, Abuya Muhtadi juga membantah video dirinya yang mendukung pasangan Capres-Capres lain. Dia menjadi Dewan Penasehat. Jadi beliau berkenan untuk menemani kami-kami semua yang sedang berjuang, mengiringi kita semua dengan petuah-petuahnya dan tentunya diiringi oleh doa. Dan pastinya di sini ada murid-murid beliau yang siap bergerak untuk mengamankan pasangan Ganjar Mahfud. Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud. Artinya video tersebut kenapa pakai? Ada video pernyataan pasangan dari Pak Prabowo dan juga Pak Inder? Oh, enggak. Tidak ada cuma main-main dengan anak aja. Enggak. Cuma tadi Pak Pro dari rumah minta duanya, bukan minta dukungannya. Enggak, enggak ada. Berarti terlihat dekat video di mana pakai penyataan dukungan? Enggak, enggak. Tidak macam-macam aja bisa nyumpuh permainan anak-anak. Dukungan dari Abuya Muhtadi mengukuhkan pilihan Kiai karismatik tersebut pada pasangan Ganjar Mahfud. TPN pasangan Capres-Capres nomor urut 3 optimis bisa meraup suara di wilayah Banten dengan dukungan dari sosok Abuya Muhtadi. Tim Liputan Ainews melaporkan.